Mungkin kalian bertanya apa sih singkatan dari RAW Oke guys kali ini saya akan memberikan informasi tentang foto yang berformat RAW dan JPEG Apa sih bedanya foto berformat RAW dan foto berformat JPEG Mungkin kalian bertanya apa ya singkatan dari RAW Bentar ya sebenarnya itu bukan singkatan Nah format RAW pada dasarnya itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya mentah atau belum diolah Jadi file gambar dengan format RAW adalah file mentah Yang belum mengalami proses edit atau pengolahan dengan software pengolahan gambar atau foto Contoh disini adalah belum diolah menggunakan Photoshop ada atau Lightroom File dengan format RAW tidak bisa ditampilkan di Windows komputer kalian Kalau tidak menginstall program yang mendukung format RAW Dan apabila kalian sudah menginstall program yang mendukung format RAW Berarti kalian bisa membuka file gambar berformat RAW Tampilan foto dengan format RAW tampak agak under exposure dan kurang detail Yang salah karena format RAW juga dikenal dengan negatif film Jika di masa lalu kalian sempat mengenal negatif film foto atau sering disebut klise foto Kini di era digital tempatnya digantikan foto dengan format RAW Ketika kalian menekan shooter pada kamera Maka sensor merekam gambar yang ada lewat cahaya yang masuk dari lensa Kemudian langsung dikirim ke memory card Disini langsung dikirim ke memory card Tanpa diproses di prosesor kamera tersebut Itulah sebabnya file RAW ukurannya lebih besar Satu buah foto dengan format RAW ukurannya bisa mencapai puluhan megabyte Selain itu semua informasi yang ditangkap oleh sensor tersimpan di file tersebut Sedangkan file jpg atau singkatan dari Joint Photographic Expert Group Adalah salah satu standar foto yang sangat populer Pada saat anda menekan shooter Sensor merekam gambar Nah jika pada format RAW file langsung dikirim ke memory card Tapi pada format jpg file tersebut diolah terlebih dahulu oleh prosesor kamera Semakin canggih kamera yang kita punya Biasanya prosesornya juga lebih canggih Setelah di edit terlebih dahulu Baru dikirim ke memory card Nah foto yang telah di edit prosesor kamera inilah Yang kita lihat sehari-hari dengan format jpg Jadi jika kalian tak mau direpotkan dengan olah digital Dan ingin langsung melihat foto kalian di komputer atau di smartphone Gunakanlah format jpg saat memotret Namun jika kalian hobi mengolah digital foto Format RAW adalah pilihan yang paling tepat Karena bisa di edit tanpa kehilangan kualitasnya Nah guys demikian pembahasan sederhana tentang perbedaan dari format RAW dan jpg pada foto atau gambar Thanks to watching to my video and bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax